Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi di Belajar Membaca Al-Quran secara cepat Metode Ikhra Alhamdulillah sudah di jidat 6 Dan kita akan membahas tentang Huruf semacam ini Yang hurufnya Cuman ada baik Fathah, domah, atau khasraf Di belakang seperti ini Berhadapan langsung dengan Tanda Waqaf Maka dia dibaca huruf sebelumnya Maka huruf sebelumnya akan dibaca Tertekan, lalu kemudian Diikuti dengan suara di belakangnya Dengan suara yang Halus, misalkan ini Ini kan tulisannya Walfathu Lalu ada Waqaf Ini kita membacanya Walfath Nah seperti itu, kira-kira seperti itu Begitu juga dengan langsung latihan saja Walfajr Orangnya ini Dibaca tipis Fajr Jim Jim Sukunnya ini Dibaca tertekan Lalu kemudian Diikuti dengan Ra yang sangat tipis Walfajr Walayalin A'ashr Walayalin A'ashr Wal-Shafa'i Wal-Water Seperti itu Fasabbih Wa'Nasih 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 Wal-Nasih 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 selamat menikmati as-tafahu alaykum wazadahu bas-tatan fil-ilmi wal-jism wal-jism maaf kami ulangi as-tafahu alaykum wazadahu bas-tatan fil-ilmi wal-jism nah seperti itu paham ya insyaallah mudah jadi kira-kira seperti itu kalau menemui huruf yang semacam ini sekian dulu sampai jumpa di pertemuan berikutnya